Pekerjaan Pembangunan Breakwater Pantai Barat Pangandaran Sebelum menyimak informasinya silahkan subscribe like comment share channel info jurnalis Pangandaran Pembangunan pemecah gelombang di Pantai Barat Pangandaran saat ini sedang dilaksanakan tampak sebuah kapal besar landing craft tank LCT yang sedang mengerjakannya Minggu, tanggal 7 November tahun 2021 Proyek besar senilai 14 miliar lebih ini dari sumber dana APBD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh PT Orkalindo Lam Tama Mandiri dengan kontrak kerja selama 180 hari kalender terhitung sejak ditanda tanganinya kontrak kerja pada tanggal 22 April tahun 2021 Sebelumnya pada saat dilaksanakan sosialisasi di Aula Desa Karang Jaladri, Kecamatan Parigi, Kamis, tanggal 6 Mei 2021 lalu bahwa Kepala UPT DPSDA wilayah Sungai Ciulan Cilaki Aseng Supriyatna mengatakan perlengkapan pembangunan sudah disiapkan oleh kontraktor kelaksana bahwa volume bangunan pemecah gelombang yang akan dibangun pada anggaran tahun 2021 ini sisa dari kegiatan seluruhnya yaitu 252 meter yang mulai dibangun tahun 2019 Menurutnya pada tahun 2019 sudah bangun pemecah gelombang sepanjang 120 meter dan sisanya tahun 2021 ini sepanjang 132 meter dengan lebar 26 meter, tinggi 3,5 meter dengan lama kontrak 6 bulan atau 180 hari Selanjutnya lama waktu kontrak 180 hari kerja kalender diambil dari pengalaman pembangunan pemecah gelombang tahun 2019 karena pembangunan pemecah gelombang di wilayah perairan terkadang mengalami hambatan cuaca ekstrim yang sulit diprediksi Sementara itu agenda sosialisasi breakwater saat itu dihadiri oleh Wakil Bupati Pangandaran Haji Ujang Endin Indrawan Ketua DPRD Pangandaran Asep Nordin, dan Post TNI AL Pangandaran, Polsek Pangandaran, Polsek Parigi dan Ramil Pangandaran dan Dan Ramil Parigi, Kepala Desa Karangjaladri, Kepala Desa Pananjung, Para Pemuka Masyarakat Karangjaladri dan Pemuka Masyarakat Desa Pananjung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!